China kembali menyerukan agar Israel berhenti melakukan serangan ke Rafah Jalur Gaza. Hal tersebut diungkapkan jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jiang, dalam konferensi persnya di Beijing selasa 7 Mei 2024. China mengaku sangat prihatin atas keadaan di Rafah. Beijing pun mendesak militer Israel agar mendengarkan seruan masyarakat internasional untuk berhenti melakukan operasi militer darat di Rafah. Jubir Kemlu China, Lin Jiang menyebut sudah lebih dari 200 hari sejak konflik Palestina-Israel pecah dan menyebabkan bencana kemanusiaan mengerikan di Palestina. Lin Jiang mendesak agar Israel dapat menerapkan resolusi DKPBB dan segera mewujudkan gencatan senjata. Beijing juga mendesak Israel tak mempersulit masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Lin Jiang meminta Israel untuk segera mengupayakan penyelesaian politik di Gaza berdasarkan solusi dua negara sesegera mungkin. China juga mengecam semua pelanggaran hukum humaniter internasional termasuk semua tindakan kekerasan dan serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil. Aksi Israel di Rafah dikecam, Tel Afif didesak untuk melindungi warga sipil di Gaza sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. Jangan lupa like, share dan subscribe dan subscribe ya! Terima kasih.